Oke teman-teman, so ya, STD Unexpected gitu kan, tiba-tiba update, anjir Cuman main ada yang udah-udah ngomong sih bang, besok STD update bang Cuman emang gue gak ngecek-ngecek lagi gitu kan Ternyata beneran update dong, ada Kakashi B6, ada ini Gilgamesh B6 ya Nanti gue dikit lagi, Gilgamesh dikit lagi, sama Kakashi juga gue sebenernya udah mau dapet gitu Tapi gue kurang Obito aja sih, kalo misalkan kalian di Discord ya Kalo misalkan Obito ada di banner, tolong DM gue aja ya, oke Jadi iya, gue butuh Obito sih, gue butuh Obito, ini duanya, ah ini gampang banget gitu Cuman Obitonya aja gitu yang lumayan susah teman-teman ya Lalu apalagi yang baru ada Afdol, lalu ada apa lagi gitu, gue gak tau lah Ntar kalian liat aja, gue kasih ini deh, gue kasih gambarnya apa aja yang baru kalian bisa liat teman-teman ya Tapi yang pasti, yang di video kita kali ini yaitu adalah Bulma Bulma Super Money Corp men, Super Money Corp Jadi gak cuman sekedar Money Corp teman-teman ya Ini gue bawa dua disini, Seiba sama si Bulma Kita akan coba bandingin ya, walaupun gak seimbang sih, 1 B4, 1 B5 gitu teman-teman ya But ya, let's go, kita coba aja teman-teman ya, let's go Ini by the way gue di public sih, gak tau nih sama anak-anak ini, siapa tau siapa nih, gak tau gue By the way, ini gue nyobanya di Infinite teman-teman ya, gue gak nyoba di story, why? Karena gue udah coba Bulma ini dan gila pak Pertama ya, dia mahal She's so expensive coy, untuk nge-maxin dia tuh expensive Tapi worth it, worth it kenapa? Ntar kalian liat aja ya, walaupun dia mahal ya Gak kayak Saber gitu, Saber sebenernya murah gitu kan Alright teman-teman ya, let's go, kita langsung aja coy ya Awal-awal gue akan taruh Bulma dulu deh ya, ini awal-awal teman-teman ya Why? Karena dia cuma 400 gitu kan, gue pakein dia cost of Jadi dia awal-awal cuma dapet 200, bahkan gue bisa taruh 2 nih Ya gila dia gede banget, kalian bisa liat ngasih Dia makan tempatnya tuh gede banget tuh, nah dia cuma bisa 1 kali Oh, there can only be one manik, oh oke Oke, gue kira dia bisa 8 pak Sumpah, gue kira dia bisa 8 teman-teman ya, sama kayak manikop-manikop seperti biasa Tapi, oke, dia cuma bisa 1 ternyata ya Cuma boleh ada 1 Bulma super manikop Oke, oke sih, cuma 1 doang ya Alright, this is new for me Gue kira gue bisa banyak gitu kan, gue nyobanya soalnya di story Jadi gue memang cuma taruh 1 Dan itu aja, buset dapak, mahal, imagine, mahal banget gitu kan Tapi, di story itu gue bisa nyampe hampir mau max lah Hampir mau max, jadi sebenernya bisa-bisa aja sih di story But, gue gak tau nih kalau dia cuma bisa ditaruh 1 doang teman-teman ya Berarti, kalian kayaknya kalau mau leaderboard ya, tetap harus bawa 3 sih Iya gak sih? Iya, kayaknya harus tetap bawa 3 sih Ini setup gue sekarang kayak begini It's quite simple teman-teman ya Kayaknya gue akan taruh ini dulu aja Saber dulu aja teman-teman ya Kita akan penuhin Saber dulu sampai gue bisa naikin semua Bulma Karena Bulma lumayan mahal teman-teman, lumayan mahal So ya, kita akan ketemu lagi nanti kalau si Saber udah jadi semua ya Abis itu kita baru pindah ke Bulma, oke Alright teman-teman ya, semua Saber sudah jadi teman-teman ya Sekarang kita hitung dulu deh, kita hitung dulu semua Saber ini berapa ya Karena ini kan Bulma cuma bisa taruh 1 kan Jadi harusnya dia bisa ngimbangin semua Saber coy Jadi ini 8 Saber berarti berapa? 2837 Kita coba taruh aja teman-teman ya ke kalkulator gitu kan 2837 dikali 8 teman-teman ya Oke, 22600 teman-teman ya Ya, 22700 lah Jadi untuk semua Saber ini Ini tuh 22700 teman-teman Sekarang kita ngeliat Bulma Apakah satu Bulma ini bisa menghasilkan lebih dari segitu teman-teman Kalau bisa, mind blowing sih Gue nggak tau sih, gue belum coba sampai bener-bener mentok berapa Gue nggak tau ya Oke, sekarang kita coba aja Ya, disini Bulma teman-teman, gue taruh disini Kenapa? Karena dia butuh tempatnya gede Kalau di belakang nanti dia kayak mentok-mentok gitu Nggak enak, gue taruh disini lebih gede So ya, untuk awal-awal dia udah 120 pak Gila nggak sih? Awal-awal kalian taruh 400 nih Kalau kalian pake cost-off dia jadi 200 Dia udah 120 Gila nggak sih? Kece banget, gila worth it banget untuk Ini sebenernya unit Apa? Money cop untuk awal-awal juga bagus Why? Karena dia murah coy Oke, kita upgrade aja nih Upgrade pertama 400 Ya, kita lihat Dia udah 325 coy Gila Kalian bisa lihat kan? Ya, banyak banget update-nya ya Banyak banget, lihat Upgrade-nya banyak banget Nggak ngerti lagi gue lihat Ini literally Ini unit dengan paling banyak upgrade tuh ini coy Bulma coy Kalian bisa lihat ya Banyak banget nih kira-kira berapa nih? Kalian tulis di bawah coy Kira-kira berapa upgrade teman-teman ya Tebak aja, tebak, tebak Dari awal video kalian tebak aja berapa nih? Berapa upgrade kira-kira? 10? 15 mungkin? Atau 20? Karena ini banyak banget sih Banyaknya parah banyak banget ya Oke, kita langsung aja Upgrade kedua teman-teman ya 400 It's quite cheap Ini aja udah 325 Kita upgrade aja 400 530 lagi, kita upgrade lagi 400 lagi Sama harganya Jadi 7300 ya Kita upgrade lagi Nanti dia berubah jadi Berubah tempat nih ya Jadi Corp 2 Construction teman-teman ya Dan dia Kita Sebelum di upgrade Sebelum di update ke keempat Itu dia 735 Kita upgrade keempat, let's go Oke, udah 900 cuy Update-nya banyak banget pak Udah kita lanjut aja lah Ini upgrade kelima teman-teman ya Kita lanjut lagi nih ya Berapa jadinya? 1257 157 Oke, 1257 gitu kan Kita upgrade lagi 1500 Let's go upgrade ke 6 1900 Udah Gila udah 1000 Udah 1900 Imagine Langsung Upgrade ke 7 1600 cuy Berapa jadinya? 2700 Udah Udah sampai sini aja Ini udah ngelebihin Ngelebihin Saber tuh 2800 Ini 2700 pak Kita upgrade sekali lagi Udah ngelebihin Saber ini Udah ngelebihin Saber aja Oke Kita upgrade aja Upgrade ke 8 Berarti Banyak banget pak Sumpah upgrade tuh banyak banget Kalian bisa liat kan Itu literally titik-titik loh Anjir Banyak banget pak Anjir Oke let's go Kita upgrade aja 2100 teman-teman ya Upgrade ke 8 Dia jadi berapa? 3900 Imagine 3900 But it's not done yet Belum kelar Kalian bisa liatkan Banyak banget kan Tapi sebelum itu Gue taruh unit dulu dah Ya gue taruh unit dulu ya I'm gonna put Some unit gitu kan Karena bahaya Kalau gue gak taruh unit Anjay Oke gue taruh unit dulu aja Gue taruh unit disini Let's go Kita upgrade aja coy ya Kita upgrade Bulma lagi Upgrade ke 9 Teman-teman ya Eh ini by the way Gue gak ngitungin jumlah Maximum upgrade-nya Berapa teman-teman ya Yang pasti mahal Kalian tulisnya di komen Kalau kalian tau Berapa maksimum update Untuk upgrade si Bulma ini Kalian tulisnya di komen aja coy ya Karena gue Jujur aja Gue males ngitung Gue males ngitung Karena gak Gila pak Upgrade-nya banyak banget gitu kan Mana apal gue anjir Oke langsung aja Upgrade ke 9 Teman-teman Harganya 3000 Jadi COP2 Construction 4 Oke tempatnya berubah lagi kah Gedungnya berubah lagi kah Ini gedungnya aja udah Udah lumayan tinggi ya teman-teman ya Gedungnya berubah lagi kayaknya Oke let's go aja teman-teman 3000 Let's go Upgrade 9 5000 Wow Tempatnya kayak gini ya Bedeh Gila kayak Kece banget sumbang Oke ini aja udah 5500 pak 5500 Belum mentok loh ini Belum mentok Belum mentok Belum mentok Gila sih Oke langsung aja coy Kita upgrade aja coy Upgrade ke 10 5000 harganya Yes it's expensive 5250 ya teman-teman ya Tapi nambahnya kita Berapa oke Imagine hampir 8000 Imagine hampir 8000 Gila Upgrade lagi coy Ini karirnya masih banyak banget kan Bisa lihat ya Masih banyak banget anjay Kita lanjut lagi Upgrade 11 teman-teman 6000 Jadi berapa 9600 Lanjut lagi upgrade 12 8000 Anjay mahal bapak Yes it's expensive Bener ya Oke 11000 Apakah menurut kalian bisa melebihi ke 8 saber teman-teman Kalau menurut gue sih kayaknya gak lebihin deh Kayaknya teman-teman ya Kita coba lagi deh Kita upgrade ke 13 Berarti sekarang aja banyak banget pak Upgrade 13 10.000 Jadi berapa 14.400 Wow Wow Gak heran dia cuma bisa ditaruh 1 teman-teman ya Kalau bisa ditaruh 8 Overpower dong pak Gila overpower banget Kalau bisa ditaruh 8 tuh sangat-sangat overpower pak Imagine gitu kan Oke Kita lanjut aja teman-teman ya Upgrade ke 14 Harga 10.500 Jadi berapa 19.000 Ya ini udah pasti ngelebihin ya Ini udah pasti ngelebihin saber sih teman-teman Kalian liat aja ya 19.400 gitu kan Ini baru upgrade ke 14 gitu Ini bisa berapa kali lagi nih 3 kali mungkin apa 4 kali 4 kali kayaknya ya 4 kali update lagi Jir berapa pak Udah pasti ngelebihin saber sih Ngelebihin saber Udah saber cuma 22.700 ya Ini udah ngelebihin saber nih Oke Upgrade ke 15 Harga 21.000 Gila mahalnya mintampun anjay 21.000 Tapi 30.000 per web Wow 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 Gue kira sampai akhir kayak gak beda-beda jauh gitu loh Sama si saber Jauh banget pak Jauh banget Oke Let's go update ke 16 Oke ini updatenya banyak banget Gila sumpah Update ke 16 42.000 Oke 42.000 Kita liat deh berapa damanya ya 41.000 41.000 Per wave Guys Imagine gak sih 41.000 Per wave Gila 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 Cuma mahal banget ya Upgrade terakhir nih Iya Oh berarti cuma 17 ya Upgradenya 17 kali cuy Alright Alright Upgrade itu sampai Sampai upgrade ke 17 Dia harganya terakhir tuh 64.000 Temen-temen Jadi Totalnya 50 What Wait Belom Belom Jir Lo Gue kira udah upgrade terakhir Oh belum pak Belom pak Anjir nih aja udah 55.000 Guys Bisa berapa ini Bisa melebihi 70.000 kah Kita coba oke Kayaknya gak nyampe sih Gak nyampe 70.000 sih Kita coba ya Upgrade terakhir oke Upgrade 18 berarti Upgradenya ada 18 temen-temen ya Dan harga terakhir 80.000 Oh man That's so expensive Ini gak bisa dipake story sih Mustahil ini pake story Gak bakal keburu Sampai max sih temen-temen ya Karena dia mahal banget 80.000 Kita coba aja Upgrade terakhir Upgrade ke 18 Oke Tembus pak 70.000 Wow Alright 70.000 Bahkan melebihi Berapa kayak lipatnya saber nih Berapa kayak lipatnya saber Saber cuma 22.000 Ini 70.000 Pak 70.000 Tapi ya memang mahal sih Emang mahal Emang mahal But It's so worth it men Menurut gue Gila 75.000 Per web Anjay Akhirnya doa kita terjawab Gitu ya kan Muncul kek B5 Manikop gitu Ternyata sekali muncul 75.000 Per web Gila GG Gaming guys Ini literally kalian Satu web aja Udah bisa max Goku coy Sumpah Satu web udah bisa max Goku anjir Aduh gue taruh Gue taruh dulu dah Gue taruh Vegeta gue dulu nih I'm gonna put all my Vegeta Abis itu kita baru taruh Goku Temen-temen ya Gila sih kece banget Gue suka nih begini nih Manikop nih Gue suka nih Walaupun mahal ya Kalau kalian tau Maximum update bulma Kalian tulis aja cuy Itu Kalau gue ya Prediksi gue Kayaknya lebih dari 150.000 Atau bahkan bisa 200 Eh bisa gak ya Gak gak Kayaknya gak nyampe deh Kayaknya gak nyampe 200.000 deh Kalau misalkan gue salah ya Tolong benerin aja di komen temen-temen ya Kayaknya sih sekitar 170-an 100 Maybe 180 Maybe Karena akhirnya aja 80.000 gitu kan Udah banyak banget Oke kita ketemu lagi nanti temen-temen Kalau udah Udah mulai Udah mau mati ya Atau gak Gak usah ya Gak usah tunggu sampe mati lah Cuman Cuman showcase bulma doang Anjir Gue gak ngincar leaderboard juga kok Lagian ya Satu ilang Tiba-tiba DC Imagine Nih bandingin sama dia nih ya Dia udah punya Semua Escanor Sama semua bulma Ini digabung aja temen-temen Gak bisa ngelebihin bulma pak Gak bisa Gak bisa Mau berapa kali lipat pun Gak bisa ini digabung Palingnya cuma 40.000 nih anjir Ya gak sih Ini kalau digabung 40.000 Kalau kalian 3 manikop sekalipun Sama misalkan bawa bulma yang B4 ya Dulu ya Itu paling cuman Totalnya 60.000an gitu 60.000 per wave Ini udah 75.000 pak Wow It's crazy man Ya ini meta sih Pasti meta Udah pasti temen-temen ya Udah pasti Pasti ini unit pasti meta Dan setau gue Gilgamesh juga meta Gilgamesh sama Kakashi Tapi Kakashi gue gak tau sih Katanya Kakashi bisa dikontrol Gue gak tau Gue lagi pengen coba dapetin Pakai Kakashi ini Butuh Obito Kalau kalian tau Obito ada di banner Langsung DM gue cuy DM discord oke Santu aja gak apa-apa Gak akan gue block aja Oke temen-temen Ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja Gak usah gue perlama lagi lah ya Kalian udah liat Seope apa bulma By the way ini bulma gue udah mentok level 80 Kalau kalian gak level 80 Ya gak mungkin 75.000 temen-temen ya Tapi gue yakin Kebanyakan dari kalian juga pasti udah 80 ya Karena bulmanya kan Udah dari kapan tau gitu kan Jadi harusnya udah 80 sih Alright ya Itu aja untuk video kita kalian Thank you buat yang udah ngebantuin gue Untuk di infinite nih ya Karena kita butuhin video Untuk nge showcase ini temen-temen Gak bisa di story nih mah Mahal banget pak Ya Thank you buat kalian semua yang nonton Dari real sampai akhir Like jika kalian suka video ini Di-check kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe jika apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen Bye-bye Ciao Star pro channel Star pro channel Terima kasih telah menonton!